Kecelakaan maut kembali terjadi, seorang pelajar tewas terlindas truk di Simpang 4 Pal 10 Kota Baru akibat memotong kendaraan truk pengangkut Tanah Liat pada Rabu sore. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi, kali ini melibatkan antara pengendara sepeda motor dengan mobil truk pengangkut Tanah Liat yang terjadi di Simpang 4 Pal 10 Kota Baru pada Rabu 28 September 2022 yang menyebabkan pemotor berinisial JNA 13 tahun, seorang pelajar yang bertempat tinggal di Desa Pondok Meja, tewas. Kasat lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan, kedaraan tersebut datang dari arah yang sama, yakni dari arah Toyota Pal 10 hendak menuju arah terminal Talanggulo. Sesampainya di dekat persimpangan Pal 10, sepeda motor tersebut hendak mendahului mobil truk dengan mengambil jalur kanan. Namun dikarenakan jalur kanan sempit, pengendara sepeda motor hilang kendali dan menabrak median jalan. Pengendara sepeda motor jatuh ke arah kiri dan tertabrak mobil truk. Tadi sekitar pukul 15.35, sudah dikeselakan, di mana TKP-nya itu di daerah Pal 10, dekat Alphamart, persimpangan 4D Pal 10, di mana untuk kedua kendaraan itu dari arah yang sama, dari arah Toyota Pal 10 menuju ke arah terminal Talanggulo. Namun sampai di TKP, si pengendara SPM tersebut hendak mendahului dan oleng menabrak median jalan langsung tertental ke kiri sehingga ditertabrak oleh mobil truk tersebut.